Salam Sang Debaters Berani bertanya, berani ditanya Jangan kerja kau hanya bertanya terus Kawan-kawan Hari ini saya Diberitahukan Orang teman bahwa Heritan sudah menggila Kambu penyakit gilanya ya Saya gak tahu Apa yang menyebabkan dia jadi seperti itu Apakah karena Obatnya sudah habis Apakah karena dia Ingin mencari pansos Melalui saya, saya gak tahu Karena jujur saja Semua yang membahas saya pasti penontonnya Banyak ya kan Bukan soal-soal, itu fakta Nah, saya terkejut Karena dia mengatakan bahwa saya pernah menghubungi dia Lewat WA Kawan, memang betul Ada seorang ibu Sudah mengirim iPhone 10 kepada saya Cuma belum sampai Sehingga saya tidak punya PWA Sampai detik ini Hanya inilah HP saya Ya Saya gak punya HP lain Hanya ini Tok Tidak pernah saya MWA Si Heritan yang sinting itu Tidak pernah Dia menyebabkan fitnah Seolah-olah saya MWA dia Tidak Kalau ditanya Pernah menelepon dia Pernah Tapi tidak Diangkat dia Itu 7 bulan yang lalu Ketika dia sinting Bicara tentang apa Dia Saya pikir Ini gak masuk akal Kawan ini Dia saya telepon Gak diangkatnya Akhirnya Saya ketemu dengan seorang teman Teman lama saya waktu di Universitas Ahmad Dahlan Ya Sama-sama ngambil S1 kami di Ahmad Dahlan Yogyakarta Dia bilang Itu guru saya itu katanya Gurumu kok pokok sekali Gue bilang Pokok-pokok pie Kan gitu Ya kan Kok bisa gitu Sang debaternya Kok bisa gitu lah Katanya Ya iya Cuma kau lihat Gue bilang Betapa bodohnya orang itu Besok bicara Tetapi gak menguasai bahan Saya bilang Akhirnya Waktu mereka ada dialog Dengan Heritan Agustan Dan lain-lain Disampaikan Rudi Wanis menantang Bapak untuk berdebat Berani gak? Berani dia Maunya dia Saya mendatangi dia Kemboblo gitu Kalau saya mendatangi dia secara undang-undang Ada apa-apa bisa dilaporkannya saya Masuk ke rumah orang tanpa permisi Sol-sol 2 51 Atau saya dibilang mau mencari dia Membunuh dia segala macam Kan bisa Ya kan Kalau memang seperti itu Balikan dia yang datang ke tempat saya Berani gak? Saya bukan gak berani Ya kan? Pada posisi waktu saya telepon dia Saya masih miskin Ya kan sudah saya bilang Bulan 3 saya baru berdapat gaji Youtube Ya Bulan 3 Bulan 4 Masih susah itu sampai bulan 8 kemarin Baru saya bebas Bukan bebas langsung merdeka gitu Tidak Karena masih ada kewajiban-kewajiban saya gak supaya Ya Karena saya lagi Apa namanya itu Mengungkap kasus penggelapan 3 miliar itu ya Kauan-kauan di kooperasi Jadi memang hancur saya Ya Selain masalah corona Tetap tutup kalau gitu Waktu corona kan kita gak bisa kemana-mana Waktu mulai bulan 3 Tapi suruhnya saya menghadapi dia Di Bukan Jakarta Dekat Jakarta ya Dan disitu membayar uang 400 sekian Sama dengan si Nanda Dia mau bicara di hotel Bayangkan gilanya orang ini Hanya untuk membicarakan itu harus bicara di hotel Ya kan Katanya makan sepuasnya Tidurnya dimana Gak disitu Ya kan Yang penting dia ada ruangan disitu dia bicara Itu kan hanya untuk kesenangan dia saja Ya kongkong Nah Setelah itu saya bilang sama teman saya Kalau berani dia kita live Lewat apa Streamnya di Youtube saja Disampaikan Tetap dia menolak Saya mau bertatap muka Sementara dia kemarin dengan si Si Samuel Sihan Berani dia tatap muka Eh melalui apa Streamnya Mereka berdebat di Gerahamualam Kan aneh orang ini kan Nah Kauan-kauan kita tonton dulu Apa yang dicapkan si Heritan yang lagi sinting ini Dibilangnya lah Rudi Yohanes itu Jelek segala macam Saya gak pernah hubungi dia Kita lihat dulu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta WPS Kali ini kita akan membahas sebuah tema Yesus Marah Dijadikan anak Allah Ya sudah serai ya Yesus itu marah Ya Kalau Dijadikan anak Allah Sebenarnya saya dapat WA Dari orang yang Mengaku Namanya Rudy Yohanes Ya Dia bahasanya Sombong sekali Gini loh Pendeta HTD Kalau memang Anda itu Paham Alkitab Jelaskan arti Ayat ini Dia sebutin ayatnya Sombong sekali nih orang ini Saya gak kenal Rudy Yohanes itu siapa Lalu dia Kirim foto profilnya Saya lihat orangnya gak ganteng Saya sudah langsung tahu Wah orang gak ganteng Orang jelek kayak gini Pasti gak dipakai Tuhan Nah Dia genit sekali kawan Katanya saya WA dia kan Setelah itu saya kirim foto profil saya ke dia Genit sekali saya mengirim-irim sama dia Jeruk makan jeruk Memang tolo lotak dia ini Kulihat Ya kan Heritan labi-labi Kalau kata orang Batak Labi-labi ya Kura-kura Kura-kura ninja Dia bilang dia lebih ganteng dari saya Boleh dia Adulah Mana mungkin dia lebih ganteng dari saya Ini sudah muka-muka Artis gak jadi Sementara dia muka-muka apa Sangek Lihat mukanya nih Apalah gantengnya si telor ini Kalian lihat Kalau di tempat kami gitu Bilang ya si telor Si latiung Sudah itu si kura-kura Kayak Eh suha Gayanya Dia bilangnya dia lebih ganteng dari aku Dan jelek katanya Dan tidak apa Setuju Tuhan katanya Harus sama orang-orang ganteng katanya Dari mana itu Belum dibacanya ayat alkitab Mukanya jelek kata Tuhan Ya Kalau kubukakan ayat nanti Bingung dia Nubuatan itu kan Nah Oke kita lihat lagi dia Pak pendeta HTD Apa hubungannya orang jelek Dengan dipakai Tidak dipakai Tuhan Itu ilmu paham Alkitab tingkat tinggi Sudara ya Anda kalau sudah paham Alkitab tingkat tinggi Anda akan tahu Allah hanya memakai orang-orang yang Tidak jelek Nah Dia bilang Allahnya memakai orang Dimana ayatnya itu Baru saya lihat kepalanya itu Kayak kepala rudal Ya kan Yang ujung-ujungnya ini lancip Kiri kanan agak kosong Yang tengah Agak menonjol Katanya ganteng kayak gini orang Aduh Maaf ini heritannya Andai kata ada anak gadis Di jejer Datang dia Ke hadapan kita Kau di sampingku Muntah dia melihat kau Lebih memilih aku dia Kalau kita dua ya Tapi kalau kau bilang dengan si Siapa sana Artis itu beda lah Geng Muntah dia Bila kepalanya kau yang Kayak rudal itu di atas ini Peluncur rudal Kan ngeri Masih mendingan akulah Kau bilang aku jelek Terus urusannya keperimantuan apa Ilmu tingkat tinggi Tingkat tinggi dari mana Gila dia ini kawan Stress Sarap Karena gak laku lagi dia Aku bukalah sedikit sama Karena dia kan buka sekolah Alkitab Dia rektornya disitu Online ya Dia rektornya Dia dosennya Dia yang mengalituk uang itu Dia lah semua Bayar 150 ribu Per bulan Ya Salah satu korbannya Teman saya Setiap dia mau debat Dimintai uang Sama semua muridnya itu Diminta urunan Dia debat di mana Di hotel Mana mau dia Di Gubuk-gubuk atau di mana Ars hotel Ya kan Dia ada beli mobil Banyak uang Uang dari sumbangan dari luar negeri Ada di sumbang ibu itu Dimakani dia juga Kawan saya cerita Sampai ibu itu protes Mau datang ke Indonesia katanya Ya kan Orang ini Keterlaluan kawan Banyak dia di kisah-kisahnya Kawan saya kan murid dia Pernah bertemu dengan dia Ya Gelarnya itu Udah dilacak teman saya Katanya dari Australia BBBSnya itu Tak ada Tak ada nama Heritan disini Yang ada namanya Si kura-kura ninja Katanya dari Kanada Tak ada Dari Amerika Tak ada Penipu ini Penipu Ya Tunjukkanlah kalau yang benar Kawan saya yang cerita Saya gak tau Muridnya langsung Akhirnya apa Muridnya itu dia pecat Kawan saya itu Dicuekin Dari WA dikik Ini kurang ajar orang ini Mana ada urusan ganteng Dengan pekabaran nginjil Buka kau aja Kayak traktor Bisa kau bilang kau ganteng Aduh kawan Kacalah dirimu Nah lanjut kita Ya Nabi Musa itu ganteng Daud itu ganteng Nabi Musa ganteng katanya Daud ganteng Dari mana dia tau Nabi Musa ganteng Daud ganteng Pernah dia bertemu Ini Ini yang gak jalan Sama dengan yang kemarin Dari Kalimantan itu kan Kristen Bermimpi bertemu Nabi Nuh katanya Bertemu Nabi Muhammad Dari mana jalannya dia bertemu Nabi Muhammad Sama-sama sinting Ini juga sinting Nabi Muhammad itu Dibatuh Bisa digambarkan Bisa dia katanya Mimpi bertemu Nabi Muhammad Nabi Nuh Nabi Isa dan Nabi Musa Kena aneh Ayo kita lanjutkan lagi kawan Biar kalian lebih jeli lagi ya Semua yang dipakai Tuhan Itu orang-orang yang ganteng Saya lihat Rudy Yohanes Ini profilnya jelek Orangnya Anda udah sombong sekali Ini kata-katanya Orang ini ya Ya orang jelek gak kan Dipakai Tuhan Sudara-sudara yang Sorry ya Ini ilmu paham Alkitab tingkat tinggi ya Anda yang berwajah jelek Sorry Mustahil Yesus pakai anda Mustahil Nah Kalian lihat Sudah aku ambil sisi wajahnya Dari atas Dari bawah Tetap ada jelek Dia merasa dia ganteng Ya kan Terus katanya Mustahil dipakai Aneh kan Saya gak ngerti orang ini Apa maksudnya Dia mungkin Mau mengatakan Pastor-pastor dari Afrika sana Tidak layak untuk dikatakan Pengikut Yesus Ya Karena dibandingkan Orang bule Lebih ganteng orang bule Apa gitu Ngotak orang ini Gak ada kawan Gak ada Gak ada hubungan Kegantengan dengan Pekabaran Injil Ya Nah Dia bilang apa lagi Ya Ya Yesus memakai Orang-orang yang Tampan Ya ganteng Itu ilmu Paham Alkitab Tingkat tinggi Wajahnya jelek Kayak gitu Ya Maki-maki Kuar-kuar Anda Kalau pendeta Paham Alkitab Jelaskan ayat ini Rudy Rudy Ini bahasa Jerman Rupamu elek Pasti hatimu Bahasa Jerman aku tahu Bahasa Jawa Dul Rupamu elek Muka kau jelek Berapa tahun aku di Yogyakarta Kau kira aku gak tahu Bahasa Jawa Tolor Tolor Gayamu banyak kali Dul Dul Pekok 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 Ini bahasa Jerman Rupak ini elek Artinya yo elek Itu ilmu Paham Alkitab Tingkat Luh Hatimu Penuh kecurangan Culas Iya kan Kau culas Orangnya Dul Muridmu cerita Sama aku Apalagi mau kau lakukan Pembelaan Dia bilang Saya bertanya Wahyu 2 E18 Tak pernah saya bertanya Tentang Wahyu 2 E18 Sama siapapun Memang saya gak bisa Mengurekan Oke langsung kita lompat aja Kau kanya Dia mengurekan Tahap apa Yesus marah Kita lihat dulu Apa dia katanya Orangku Anak Allah Kecuali ada pendeta Batak Yang bulat balik naik surga Ya gak bisa baca Yohanes 3 Ada pendeta Batak Katanya bulat balik naik surga Mana ada pendeta Batak Bulat balik naik surga Bilang aja Pak Yesaya Pariyaji Filip Manpova Kok susah kali Bilangnya itu Apa mereka Keturunan Batak Memang dia sinting Orang ini Aduh Aduh 13 Juga ada pendeta Yang jualan minyak urapan Tiap 3 bulan Sekali bulat balik surga Dia gak bisa Baca Yohanes 3 Ya 13 Tidak ada Seorang pun Pernah ke surga Nah Dia bego Tidak ada Seorang pun Yang pernah ke surga Kalau dibantah Henok dan Elia gimana Kau gak paham dulu Ucapan Yesus itu gimana Yesus berkata Aku tidak berasal Dari dunia ini Aku berasal Dari kerajaan Bapaku Kerajaan surga Surga itu punya Tiga wilayah Tahta kerajaan ala Taman Eden Taman Firdaus Henok dan Elia Ke surga Surga yang mana Firdaus Orang yang disalib Di sebelah Yesus Dimana Firdaus Itu adalah surga Yang dimaksud Yesus Adalah apa Yang dinaik Kedalam Tata kerajaan surga Memang belum ada Karena tata itu Masih didiami Yesus Dan Bapak Dan para malekat Masih Bapak ya Karena perjanjian lama ya Nah Sekarang kita lanjutkan Lagi apa katanya ini Ruth Clear ya Anak Allah di bumi Adalah anak manusia Yang sering disebut Yesus sendiri Ini juga mengatakan Aku anak manusia Sedangkan anak Allah Di surga Anak manusia Di surga Di dalam wahyu Satu ayat tiga belas Itu juga disebut Anak manusia Wahyu dua Ayat delapan belas Juga menyebut Anak Allah Anak Allah Di surga Ini roh Ruth Matanya Seperti mata Apa Api Nah Lihatlah si gila ini Dikiranya Aku gak pahami itu Karena aku sudah Membagi tiga bagian Malah lebih lengkap aku Perjanjian lama Ketika Yesus datang Adalah firman Allah Yang menjadi manusia Dan manusia itu diberi nama Yesus Selesai Anak Allah yang di bumi Adalah manusia Betul Anak Allah yang di surga Adalah roh Yang bilang gak roh Siapa Otak dia itu sudah baling Nah Sekarang Yesus Dimana Dia buat kutip Wahyu kan Sebelum datang Nanti hari akhir Hari wahyu itu Yesus itu kembali Kepada apa Yesaya 55 ayat 11 Bukan roh Tetapi di dalam Bapak Dia adalah firman Tetap firman Suara atau gelombang suara Atau suara Tuhan Tetapi karena Tuhan adalah roh Suara di dalam roh Paham ya Nanti ketika hari Penghakiman datang Maka Yesus menggunakan apa Tubuh kemuliaan Tubuh kemuliaan itu apa Roh Itu di kitab wahyu Sebelum kitab wahyu Yesus sekarang di surga Sampai hari ini Firman kembali Kepada aku kata Bapak Tidak pernah sia-sia Yohanes 55 ayat 11 Pikiran aku gak tau itu Kita lagi berayanya Banyak kali Wajahnya seperti terik matahari Ini adalah Roh Kalau ketemu manusia Biasa mati Kalau ketemu kamu Rut mati Pone si Rupa mu elek Ini Ini ilmu Ilmu tingkat tinggi Rut Ilmu tingkat tinggi Wong elek Udah pernah dipakai Yesus Yesus gak akan pakai Wong elek Bahasa Jerman itu Rasa sombong Yesus memang Orang pernah pakai Wong elek Koe ki sinting Sing benariku Yesus Orang pernah Maka Wong sinting Wong gendeng Lah sampen kan Gendeng Sampen dipakai Iblis Oragusti Allah Wong gendeng kok Dipakai Yesus Beto Sampeniki Ini ayak-ayak Wah Benerin gue Aku kesel Ini orang Orang ini Sombong sekali Sombong sekali Dia itu Lah kamu aja Gak paham kok Oke kawan-kawannya Dari wajah ketau Tadi memang kelihatan Dia lagi sakit jiwa kan Oke Kita sudahi saja Kalau kalian mau nonton Nonton Kalau saya ulas Sampai habis Nanti di strike nya saya 100% penggunaan Video dia kan Oke kawan-kawan Sampai jumpa Saya akan membahas Gilbert Romondong Habis ini ya Mungkin saya upload Sejam lagi Yang mengatakan bahwa Bibel itu adalah Kitab dongeng Oke Sekian dan terima kasih Salam Sang debat